Oke, baik kita langsung mulai saja press conference dari Afri dan Fadia Gimana perasaannya Afri dan Fadia telah menyelesaikan Torname Indonesia Master di minggu ini? Silahkan Kami juga mengucapkan syukur hari ini dapat hasil yang terbaik Dalam hasil hari ini kita sudah mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita Kita terus menghepus apapun yang masih menjadi tanggung jawab kita Dan masih banyak pengurangan kita Tapi kita harus tetap mengapresiasi apa yang sekarang kita dapetin Saya dan Fadia Jadi dengan hasil hari ini kami banyak banget belajar bahwa disini kita sudah harus tahu kalau sudah melawan top 5 Kita harus tahu karena kan kita mengakui memang mereka pola permainannya lebih dari atas daripada kita Karena kan saya dan Fadia baru dan kami tidak pernah bilang kayak mengalur dengan apa ya Bukan maaf tadi kita maksudnya kayak kalah atau apa enggak karena kami tetap bersyukur gitu Karena bagaimanapun disini kami yang harus belajar kita sudah tahu PR-PN kita masih banyak Kita harus meningkatkan pola permainan kita lagi dan tidak puas Yang kabupus juga orang kita juga masih dibawa kan Jadi kita harus sangat-sangat-sangat bekerja keras Gitu sih Kayak dari pola permainan terus ternyata level standar dunia tuh seperti itu Jadi aku harus bisa meningkatin, nge-push terus sama seperti Kapri tadi bilang Ya pokoknya latihannya habis ini harus lebih ekstra Pastinya terus gak mau puas sampai disini Ini juga baru awal Semoga terdepannya bisa kasih yang terbaik terus Baik, silahkan Untuk Pak Afi dan juga Pak Jura Alhamdulillah pada hari ini kita menemukan dari Serap ya Untuk kedepannya ini kan masih ada satu pengamatan lagi Indonesia Sekarang kalau untuk untuk mengembalikan itu ya kita pastinya recovery badan dulu Karena kan gimana pun pasti habis main dari babak ke babak kan pasti banyak mengeluarkan petangnya juga Ya kan jadi ya sekarang kita pikirin untuk recovery dulu Tapi recovery bukan recovery, ini hanya recovery badan loh ya bukan recovery pikiran Pikiran dan fokus itu mesti harus tetap dipegang terus gitu Dan satu lagi kepercayaan dirinya kita harus semakin ditambah lagi saya dan Fadya dalam lapangan Jadi itu sih yang menjadi bekal untuk di Indonesia Open Gitu Oke Baik Mas, ngapain Kalau ketimbang pertandingan sebelumnya cukup sering unforced error ya dibandingkan ke pertandingan sebelumnya Sebenernya Jadi sebenernya pola permainan mereka ya sebegitu aja Sebenernya begitu Cuman memangnya kita, saya dan Fadya tidak mengontrol Tadi pada saat kita di lapangan di sebelah sini dari set pertama kita tidak mengontrol pola permainan Gitu Jadi pada akhirnya mereka bisa secepat itu mendapatkan poin dari kita Karena kan kita unfuse error terus ya Karena kesalahan kita sendiri karena itu Yang membuat Sebenernya mereka tuh udah dari awal juga udah Takut-takut juga Sempet leading Sempet leading kan Sempet takut-takut juga Jadi Dari sebelah ke atas itu Mereka udah mulai Apa namanya Gimana ya Gimana ya bahasanya Mereka udah tau ya Pola permainan yang harus mereka Kalau mereka bisa bilang Ini nanti diginiin ya polanya Mereka udah masuk bisa Gitu loh Kalau ini kan saya kan sama Fadya masih Basih baru mau mulai Kayak gitu Jadi pada akhirnya mereka bisa di Mereka bisa mainin Gitu loh Mereka bisa mainin Dengan enaknya mereka bisa mainin Tapi sekiranya kita akan terus belajar Dan kita akan mainin balik Baik Mas silahkan Untuk Fadya kan ini final pertama kamu yang biar Yang super 500 Namanya kamu merasai Pas tadi main si final pertama kamu Dan ngawan pertama Dan ngawan disini Langsung peringkat satu dunia Sama mereka dulu Nah itu gimana Tadi sih pas pertama-tama Ada groginya Ada tegangnya Tapi pas udah main Nggak biasa aja sih Cuman Ya itu balik lagi Karena mereka udah tau Pola permainannya Maksudnya udah tau Pola permainannya mereka Kelebihannya apa Mereka terapin terus Cuman akunya kurang siap Sama pola permainannya mereka Jadi Kayak banyak errornya Padahal mereka Cuman Maksudnya bukan cuma gigam Kayak Sebenernya gak diapa-apain Jadinya mati Terus buangannya kurang bagus Jadi mereka ada kecerangannya Lebih gampang Betul poinnya lebih gampang Oke Silahkan mas Tidak 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 Mereka udah ngerti Satu sama lain nih Dengan polanya itu Pola permainan mereka Mereka lebih banyak ngerang Jadi Banyak nutupnya Partnernya tuh Bisa cepet Nutup Arah serangan-serangannya Mereka gitu Oke Ada lagi Mbak Mbak Apri Mungkin cuman Menanya aja sih Kondisi kaki kamu gimana Apakah si Jelan gitu Sisi open Apa Kondisinya udah bisa Maksimal Kondisi kaki gimana Oh iya Ya ini kan Hanya Kaya Kemaren Kemaren Pas 19 Itu kayak Mau keras Jadi Jadi tadi Saya Abis dari main Saya Maksudnya Saya mau recovery Saya sih Segala macem Terus pas besoknya Ini udah lumayan Udah lumayan Dan pasti kalo Sisi open sih Udah Ini kan Hanya jarum-jarum aja Biasa mengerangkan Bukan cedera Jadi Ini sudah biasa buat kita-kita Gitu sih Oke Ada lagi Sudah cukup Terima kasih banyak Teman-teman semua Tengah Tengah Tengah